Kasus pembunuhan Miftahul Barokah wanita 24 tahun asal Ponorogo yang jasadnya terikat kabel di dalam kamar Indekos Kabupaten Madiun telah terungkap. Tersangka mengaku nekat membunuh korban lantaran sakit hati sering diumpat hingga ingin menguasai harta milik korban. Awal perkenalan tersangka dengan korban terjadi pada akhir tahun 2022 lalu melalui media sosial. Dari perkenalan tersebut, keduanya menjalin hubungan gelap dan bertemu pada Sabtu 1 Juli 2023. Padahal diketahui, tersangka ternyata sudah beristri dan memiliki satu anak. Saat bertemu dengan korban, tersangka gelap mata melihat isi dompet korban yang berisi uang 5 juta rupiah hingga muncul niat untuk menguasai harta korban. Pada Senin 3 Juli 2023, tersangka melancarkan niatnya. Saat korban lengah di dalam Indekos, tersangka yang juga mengaku sakit hati karena sering diumpat korban, mencekik leher korban menggunakan tangan kosong, mengambil talitas untuk mengikat leher korban, kemudian menginjak kepala korban ke lantai. Tak sampai di situ, tersangka lalu mengikat tangan dan kaki korban menggunakan kabel antena TV dan menyumpal mulut korban menggunakan handuk. Setelah korban dalam kondisi, sekarat tersangka kabur membawa dompet milik korban berisi uang 5 juta rupiah, dua handphone dan satu unit motor milik korban. Korban pun ditemukan warga dalam kondisi membusuk pada Rabu 5 Juli 2023 lalu. Motif sakit hati, ya ada motif sakit hati karena di tadi sudah diberitahukan oleh pelaku bahwa digoblok-goblokin. Diumpat gitu? Ya, diumpat. Kemudian dibandingkan, mencantikan dari korban dengan istri pelaku. Kalau saat ini barang putih yang dibawa kabur itu, posisinya di mana? Sudah ditemukan oleh uang 5 Juli. Untuk sumasi dalam pencarian. Pelaku ini sudah punya istri ya? Sudah beristri ya? Sudah beristri dan beranak satu. Hubungan punya hubungan apa sama korban itu kamu? Baru cuma teman laku mas Rambu. Sudah berapa lama kenal mas? Sudah berapa lama hubungan mas? Selain itu sudah sehingga Desember 2022. Kenal yang begitu lewat presbuk. Terus ketemu dua kali di Jendera Wirogo sama di Pas. Terjama apa teman laku? Kuli tak apa. Setelah buron, tersangka dapat ditangkap di Pekanbaru, Riau, Senin 10 Juli 2023. Harta benda milik korban yang dibawa kabur dan diduga dijual oleh tersangka kini masih dalam pencarian polisi. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti diantaranya kabel antena, talitas, handuk, kacamata rusak, dan pakaian korban. Sementara tersangka terancam pasal 338 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara dan pasal 365 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara.